Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halusat Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Hardy Yang akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas Tiga pertanyaan Dengan para nasional kita insyaallah Sudah sangat paki dalam keilmuannya Alhamdulillah kita sudah berada di episode 131 Teman-teman ya ada Ya udah banyak lah ya Yang kita bahas ya Moga ini bukan hanya sekedar Berlalu Tapi mungkin teman-teman Jika ingin melihat kembali Apa saja yang sudah kita bahas Boleh nanti Agak-agak dikepoin Akun Youtube Salam Televisi ya Karena disitu banyak sekali pembahasan Yang memang Mungkin sudah pernah kita tanyakan Atau teman-teman ingin bertanya Tapi disitu sudah ada jawabannya Nah Tapi kalau ingin bertanya lagi Ya juga tidak mengapa ya Sebelum kita masuk di pembahasan Yang pertama Saya ingin mengajak Menyapa Maksudnya menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan Saya lo alfiyat Dan teman-teman semuanya Dimudahkan oleh Allah SWT Dalam keadaan Apa namanya Mencari nafkah Mencari pekerjaan Dan lain sebagainya Dan Apapun segala sesuatu Aktivitas kita Jangan lupakan ibadah Yang wajib tentunya ya Teman-teman Ya sholat 5 waktu Ya sahabat kurang muslim Seperti biasa Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Maudara di tengah-tengah Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halustad Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 Bagi lantum semuanya Miniki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustaz Oh shit Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustaz Buah mangga Jatuh di pekarangan Halaman kita Padahal pohonnya Milik tetangga Apakah buah yang jatuh tadi Boleh menjadi milik kita Ustaz Mohon pencerahan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wa radul alamin Assalamualaikum Wa barakatuh Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Jima'in Kita ini bertetangga Wajib saling menghormati Kata Nabi Sallallahu Mankana yu'minu billahi Wal yu'mil akhiri Pal yukrim Pal yukrim jaurahu Siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Hendaklah dia memuliakan Tetangganya Nah Antara tetangga satu Dan tetangga lain ini Harus memang saling menghormati Saling memuliakan Dan saling membantu Dan saling memudahkan Nah ketika ada Pohon tetangga Mangga tetangga Yang memang Apa ya Menjulur ke rumah kita Ke halaman kita Lalu jatuh buahnya bagaimana Kata Nabi Sallallahu Setiap muslim terhadap muslim Yang lain itu Haram hartanya Haram hartanya Haram juga Kehormatannya Dan haram darahnya Gak boleh diganggu itu intinya Jadi ini Pada asalnya Dia harta Ketangga kita Seorang muslim Maka sebaiknya dirundingkan Minta izin Kepada dia Ya Buka Apalah kita bilang ya Ini memang gak apa-apa Yang jatuh nih Ke tempat saya Boleh gak saya Ambilin Yang jatuh kemari Ya gak apa-apa Silahkan Silahkan Bahkan pun Mungkin dikasihnya lagi kan Oh gak apa-apa Itu kan jelek-jelek Jatuh itu Tempat saya lebih banyak lagi Untuk Bapak Bisa jadi Alasanya diminta izin Dirundingkan Dimusyarahkan dengan baik Biasanya kan Orang bertetangga ini Akur Baik Kan biasanya begitu ya Nah Ada dua keadaan Yang dibolehkan Walaupun kita gak minta izin Pertama adalah Kata Nabi Sallallahu Dalam hadisnya Kalau kita melewati Ada pohon Apa namanya Ada kebun Di pinggir jalan Maka itu boleh diambil Buahnya Kalau berbuah Ya Tidak diizinkan oleh Apa namanya ini Oleh Oleh yang ampunya Tapi secukupnya Kita memang Kebutuhan Kita butuh Ada buah Kita butuh Makanya yang seperti ini ya Yang memang dipagari Apalagi itu milik pemerintah Enggak ada masalah Tapi sekedarnya kita ambil Sekedarnya aja Nah gitu ya Atau Kata Nabi Sallallahu Dalam rewet lain Dikatakan ada Kambing ya Ada kambing Atau ada Ada sapi ya Kumpulan sapi Atau kambing Yang memang kita butuh susunya Boleh di Apa namanya Diambil setelah kita Memanggilnya tiga kali Kata Nabi Sallallahu Dipanggil tiga kali Minta izin kepada orangnya Kalau dia Kalau gak jawab dia Ya boleh diambil Sekedarnya Sekedarnya untuk kita Mungkin kita butuh Karena diperjalanan Dan seterusnya Dan seterusnya Ada pun seperti kasus tadi Tetangga kita Ya itu diharuskan kita Untuk minta izin Dan Dirundingkan aja Dibicarakan aja dengan baik Mudah-mudahan Akan ada solusi yang terbaik Dan tetangga InsyaAllah Pun akan memberikan Yang terbaik tentunya Wallah Apapun yang memiliki tetangga kita Maka itu Bukan menjadi milik kita Walaupun Sekalipun Buahnya tersebut Jatuh di halaman rumah kita Nah Solusinya adalah Kalau memang kita Udah ngiler kali Udah pengen Udah selera kali Sama buahnya Biasanya ini mangga Biasanya Tapi mungkin banyak buah lain Baiknya kita izin Kepada tetangga kita Ya izinnya baik-baik Mohon izin pak Bu Ternyata ada Buah ini tidak sengaja jatuh Tidak sengaja jatuh Di halaman rumah Saya Ini bagaimana Kalau sebagai respon Tetangga yang baik Mungkin Ya ini mengandai-andai Mungkin dia akan memberikannya Atau bahkan Mungkin memberikan yang baru Seperti yang disampaikan Oleh Sarasya tadi Namun Kalau memang Tidak Dizinkan ya Nggak ada salahnya juga Kita beli ya Malah atau dia memang Apa namanya Jual Ya kita bantu-bantu juga Apa namanya Perekonomiannya Seperti itu Ya kalau Kita memang udah selera kali nih Ceritanya ya Namun Kalau dari sudut pandang saya pribadi Teman-teman Apabila kita memang miliki pohon Atau Yang sifatnya Udah masuk kerana Apa namanya Halaman rumah tetangga kita Baiknya itu dipotong Teman-teman ya Dipangkas rantingnya Atau Memang agar tidak mengganggu Tetangga kita juga Karena memang Sudah masuk ke Wilayah Atau tanah Dari rumah tetangga kita Padahal itu milik kita Nah Ini mungkin yang bisa menjadi Pembahasan kita di segmen yang pertama ini Wallahualam teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program halusnya Di zaman serba uang elektronik Mengharuskan kita Untuk top up saldo Bagaimana hukumnya Jika terdapat uang admin Setiap kita hendak Top up saldo Terima kasih telah menonton!